Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop terbaik di harga 6 jutaan Nah kalau laptop harga 6 jutaan tentunya ekspektasi kita bersama Minimal laptopnya udah bisa diandalkan buat kegiatan office atau sekolah atau kuliah Dan kalau bisa sih memang biar bisa juga buat dipakai editing dan bermain game kekinian Nah kamu tenang aja karena Rah Gadget sudah merangkum 5 laptop terbaik yang memenuhi standar tadi Nah sebelum kita ke nomor yang pertama bagi kamu yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini Agar kamu senandiasa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP Oke langsung aja kita ke nomor yang pertama Laptop 6 jutaan terbaik 2021 yang pertama yakni HP 245 G7 Ryzen 3 Laptop yang kini dibanderol di harga 6 jutaan ini bakal cocok buat kamu yang menginginkan laptop dengan performa yang handal dan juga memiliki RAM yang besar Alasan utamanya yakni tersematnya CPU AMD Ryzen 3 3300U yang diduetkan dengan grafis AMD Radeon Vega 3 RAM 8GB DDR4 dan SSD 256GB NVMe Spesifikasi ini bisa dibilang setara dengan laptop yang memiliki prosesor Core i3 generasi ke 10 atau bahkan Core i3 generasi ke 11 Nah karena itu dipakai buat aplikasi produktivitas seperti Word atau Excel tentunya sudah lancar Yang perlu kita tanyakan yakni laptop ini bisa dipakai gaming dan editing gak? Jawabannya bisa Dengan catatan Bisa editing tapi kurang handal kalau buat rendering 4K Jadi ya mentok-mentok editing video di Full HD aja Ya lagi-lagi kita harus tau harga lah ya Terus kalau buat gaming juga bisa tapi bukan game yang berat-berat tentunya Contoh game yang udah bisa dimainkan seperti PES 2020, Valorant, Genshin Impact, dan Dota 2 GTA 5 juga bisa tapi di resolusi HD normal Dalam hal performa HP 245G7 ini memang terlihat menarik Tapi kalau ngomongin layar, menurutku sih layarnya tergolong biasa aja Laptop SP ini masih menggunakan layar TN berukuran 14 inch dengan resolusi yang masih HD Ya agak kurang mengingat kompetitornya udah ada yang pake layar IPS Full HD pula Tapi untungnya baterainya udah bisa bertahan sekitar 4-5 jam untuk penggunaan standar Terakhir portnya sendiri sudah cukup lengkap untuk kelas harga Rp 6 jutaan Laptop Rp 6 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus Vivobook E410MA Laptop berdesain keren dari Asus ini diperuntukkan untuk kamu Yang mencari laptop dengan bobot yang ringkas, enak dibawa, terlihat mewah, dan tentunya siap diadalkan untuk menunjang produktivitasmu Desain back cover yang terlihat unik dan elegan ini membuatnya terlihat seperti laptop mewah belasan juta Enggak hanya itu, bobotnya juga tergolong ringan yakni hanya 1,3 kg dengan ketebalan di 1,84 cm Asus E410MA ini dibekali dengan CPU Intel Celeron N4020 yang disandingkan dengan Intel UHD Graphics Nah duet tersebut didukung oleh RAM 4GB DDR4 onboard dan SSD 512GB NVMe Dari speknya sendiri terlihat kalau laptop ini tidak diperuntukkan untuk editing apalagi bermain game Tapi kalau untuk produktivitas seperti menjalankan Excel, PowerPoint, atau Word Laptop ini sudah bisa diandalkan kok Performanya boleh saja pas-pasan Tapi kalau ngomongin layar, aku bisa bilang kalau Asus E410MA ini merupakan salah satu laptop dengan layar terbaik di harga 6 jutaan 14 inch Full HD dengan panel IPS Tentunya layarnya ini sudah nyaman buat entertain ya Apalagi baterai 42Wh-nya juga terbukti awet Jadi nonton film atau nge-YouTube bisa lebih asik Terakhir untuk portnya, sudah cukup lengkap untuk kelas harga 6 jutaan Laptop 6 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah HP 14S DK1507AU Laptop besutan SP ini bisa kamu jadikan alternatif buat kamu Yang memiliki budget mentok di 6,5 juta Dan pengennya sih beli laptop nomor 1 tadi Tapi nggak bisa gara-gara stoknya udah habis Alasannya simple Performanya masih bisa diandalkan meskipun masih di bawah laptop nomor 1 tadi Meski begitu, dengan CPU AMD Athlon Silver 3050 Grafis AMD Radeon, RAM 4GB DDR4 Dan Storage 512GB SSD NVMe Kamu udah bisa menjalankan aplikasi Office dengan lancar di laptop ini Nggak cuma buat kerja-kerja-kerja Laptop ini juga bisa kamu gunakan untuk editing Bahkan bisa juga untuk bermain game kekinian Terus untuk gaming, udah bisa main game seperti Genshin Impact Dota 2, Valorant, dan GTA V Nah, dengan catatan RAM-nya udah harus kamu upgrade menjadi minimal 8GB 2 channel Nah, untuk urusan entertain Laptop ini dibekali layar 14-inch TNHD Dengan baterai 41Wh Ya, kualitas layarnya sih memang belum bisa dikatakan terbaik di harga 6 jutaan Tapi masih cukup nyaman buat dipakai nonton Youtube atau Netflix Yang asik sih baterainya ya Bisa bertahan sekitar 4-5 jam saat dipakai nonton Penutup yaitu port Sudah cukup lengkap untuk kelas harga di 6 jutaan Laptop 6 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Lenovo V14 EEL Jika kamu punya budget mentok di 7 jutaan dan kebutuhannya itu simple Yang penting kuat dipakai kerja atau belajar Dan sesekali bermain game Laptop Lenovo ini rasanya bakal cocok buat kamu Pasalnya Lenovo V14 EEL ini dibekali dengan CPU Intel Core i3-1005G1 Yang diduetkan dengan Intel USD Graphics RAM 4GB DDR4 Dan pilihan storage antara 1TB hard disk atau 256GB SSD Nah, spek seperti ini tentunya sudah mumpuni banget buat kerja atau belajar Terus editing ringan juga masih bisa Untuk gaming sendiri pilihannya memang terbatas Tapi kamu tetap bisa mainin game seperti Dota 2, Valorant, dan Genshin Impact Dengan catatan, storage-nya harus kamu upgrade menjadi SSD Kalau kamu beli yang hard disk Dan RAM-nya harus kamu upgrade juga menjadi minimal 8GB dual channel Beralih ke sektor layar Lenovo V14 EEL ini membawa layar 14 inch berpanel TN dan resolusi HD Lagi-lagi spek layarnya ini bukan yang terbaik di kelasnya Tapi sudah cukup oke buat menemani rutinitas harianmu Yang cukup aku sayangkan nih, baterainya cukup kecil Yaitu 30Wh Sehingga cuma bisa bertahan sekitar 3-4 jam Untuk penggunaan standar Terakhir, portnya sudah cukup lengkap untuk kelas harga Rp 6 jutaan Laptop 6 jutaan terbaik 2021 yang terakhir adalah Xiaomi Redmi Book 15 Laptop ini sebenarnya sangat menarik di harga Rp 6 jutaan Bahkan saking menariknya nih Kalau kamu berhasil menemukan unit laptop Xiaomi ini Gak usah pikir panjang Langsung beli aja Karena stoknya itu ya sangat-sangat langka Pasalnya, Redmi Book 15 ini sudah dibekali CPU terbaru Yakni Intel Core i3-1115G4 Grafis Intel UHD RAM 8GB DDR4 Serta SSD 256GB NVMe Specs seperti ini kalau kamu bisa beli di harga Rp 6 jutaan aja Itu udah cuan banget Menang banyak lah intinya Buat dipakai Office tentunya sudah sangat lancar Dan buat editing juga udah bisa Kalau urusan gaming Kamu udah bisa memainkan game kekinian Seperti GTA V Valorant Dota 2 Dan Genshin Impact di laptop ini Selain performa Laptop layar juga menurutku cukup menarik Karena Redmi Book 15 ini dibekali layar 15,6 inch Dengan resolusi Full HD Ya, walau panelnya masih TN Tapi menurutku Layar lebar plus Full HD Itu udah cuan banget di harga Rp 6 jutaan Alhasil nonton film atau Youtube Jadi lebih nyaman Nah, terlebih lagi nih Baterai 46Wh-nya juga udah bisa bertahan sekitar 8 jam Saat dipakai nonton video Nah, kalau urusan ergonomis sendiri Redmi Book 15 ini tergolong sedikit berat ya Dengan bobot 1,8 kg Dan ketebalan di 1,99 cm Untuk port-nya sendiri udah cukup lengkap Namun sayangnya belum tersedia port USB Type-C Yo guys, itu dia 5 laptop 6 jutaan terbaik di tahun 2021 List lengkap dan link pembelian dari laptop tadi bisa kamu akses di kolom deskripsi Di sana juga sudah tercantum link video lainnya Seputar rekomendasi laptop Ada yang di harga Rp 7 juta, Rp 8 juta, Rp 9 juta Dan Rp 10 jutaan pun udah ada Jadi, silahkan cek deskripsi Dan jangan lupa buat kamu yang belum klik tombol subscribe Segera subscribe di channel Rah Gadget ini Agar kamu mendapatkan rekomendasi menarik lainnya Seputar laptop dan juga HP Thank you for watching Like kalau kamu suka Dislike kalau nggak suka Dan komen di kolom komentar Dan kita ketemu di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!